Intro Hanya di dalam nama Tuhan, Jesus Christus, Jerusalem dan Pernahuska Sedara-bila sedara melihat gambar ini, sedara, maka sedara melihat bahwa wow sekali ya, menyenangkan sekali. Ya banyak buah-buahan sayur mayur, dan ini menunjukkan pada zaman Alkitab ini menunjukkan salah satu pertanda bahwa orang ini diberkati. Ya ceritanya demikian, apalagi ada tangan di atas, tangan siapa? Ya gambaran tangan Tuhan yang mau memberikan segala apa yang dibutuhkan. Itu sebab tema kita adalah taklukkan sakit hati. Katakan saya harus menaklukkan sakit hati dan kemiskinan. Ya sedara, ini dua hal perlu saya bawa sedara untuk mengerti dua hal ini penting sekali. Jadi sakit hati dan kemiskinan, sedara. Walaupun ini tidak ada hubungan korelasi secara sebanding, secara linier, tetapi ini dua hal yang membuat orang hidup tidak happy. Ya sedara, biarpun sedara berkelimpahan umpamanya, ya sedara luar biasa, kaya raya, tetapi hidup dengan hati yang remuk, hati yang sakit. Ya sedara, cepat masuk sanatorium, ya sakit kanker paru-paru, sakit jantung, sakit apa-apa lagi yang lain. Saudara, karena hatinya sakit. Sedara, mungkin saudara miskin, tetapi tidak sakit hati. Sedara, maka saudara mengatakan biar saya miskin asal saya hidupnya happy. Sedara, happy itu mengandung salah satu unsur, yaitu kebutuhan tercapai, kebutuhan tercukupi secara berlimpah. Ya sedara, itu sebab sakit hati dan kemiskinan ini dua hal yang berbeda, tetapi bisa saling mempengaruhi. Dan firman Tuhan, katakan, dan firman Tuhan adalah pelajaran yang sangat sempurna dan komplit. Beri tepuk tangan bagi dia. Mohon dibuka pada Alkitab, saudara, di dalam kitab ulangan fase yang ke-15, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-11a. Siap? Juga di rumah saudara dengan suara yang nyaring, kita akan baca. Satu, dua, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja, ulangi, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia seketa perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. 11a. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Amin. Para kekasih perhatikan, di dalam fasal 15, ini adalah fasal yang penuh dengan humanisme, yang penuh dengan perasaan prikemanusiaan dari Allah. Dia bukan Allah yang menjauh dari manusia karena saking sucinya, amat dan maha kudus. Lalu dia tidak bisa menyentuh perasaan ataupun keadaan manusia yang berdosa. Tidak, dia tahu. Itu sebab fasal 15 dituliskan temanya adalah tahun penghapusan utang. Wow. Saudara kalau membaca fasal 15 nanti di rumah, senang loh saudara. Ya, ini dihapus, itu dihapus, ini tidak boleh tageh. Semua harus dihapus. Saudara. Nah, kenapa terselip? Ayat yang keempat, saudara. Maka tidak akan ada orang meskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu, saudara. Jadi, kenapa? Nah, ini ada sesuatu hal. Jadi, ini adalah tentang tema orang hutang. Orang hutang. Saudara. Dan ini dihapus oleh perintah Tuhan. Saudara. Jadi, ini membuat orang-orang miskin yang terpaksa hutang untuk bisa makan, untuk bisa hidup, mereka bebas tidak punya hutang lagi. Saudara hebat ya. Jadi, kalau saudara melihat, pada waktu kitab ulangan ini belum memiliki raja. Jadi, Tuhan masih langsung memerintah umatnya melalui hambanya Musa dan Harun. Saudara. Tidak ada tata pemerintahan sama sekali. Coba, Tuhan itu menjamah hal yang kita sembunyikan. Hal yang menjadi aib kita. Bahwa kita memilih hutang untuk bisa hidup. Saudara. Dalam versi 15 ini, dikasih lunas sama Tuhan. Semua yang memberikan hutang, semua yang mau nageh, stop, tidak boleh. Lunasin, putihkan semuanya. Saudara. Karena kamu sudah cukup kaya, kamu sudah cukup berkelimpahan. Kamu harus tidak boleh menekan kepada saudaramu sendiri. Saudara, disini kita melihat bahwa sangat humanis sekali. Allah yang maha tinggi, yang tak terhampiri. Kitab Nabi Yesaya mengatakan, dia hanya bisa dihampiri dengan hati yang hancur. bagaimana kita menghampiri kemuliaan Allah, kekudusannya. Dengan kita datang dengan hati yang hancur. Katakan, datang dengan hati yang hancur. Hanya itulah yang membuat orang bisa ketemu dengan Tuhan. Sudah. Karena dia sangat perhatian. Dia sangat tahu setiap isi hati kita. Dia tahu semua kesakitan hati. Dia tahu kepikiran bahwa kita tidak bisa tidurnya. Kita tidak bisa makan enak. Kita tidak bisa beristirahat dan relax. Saben kali, terbersih utang. Terbersih tanggungan. Jadi, utang disini bukan cuma soal uang saja. Tetapi mengenai soal semua negatif. Kejelekan kita orang. Kesalah kelolaan hidup kita. Sehingga terjadilah minus defisit. Hancur. Sudah. Itu sebab ayat yang keempat. Tuhan sudah memberikan satu perjanjian. Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Amen. Yang percaya. Angkat tangannya. Tuhan, saya pegang janji ini. Saya harus berbeda. Dan istimewa. Dalam nama Yesus. Yang percaya. Aminkan. Amen. Haleluya. Kenapa ayat 4 ini ada? Tadi saya sudah sambung ayat 11a. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri. Jadi orang miskin tidak akan berhenti. Selalu ada orang miskin. Tetapi. Katakan tetapi. Saya diistimewakan. Saya tidak boleh miskin. Saya harus diberkati. Karena Tuhan yang berjanji. Ya. Jadi kalau ayat 11a. Dibanding dengan ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Coba. Kita harus berbeda. Memang begitu banyak orang miskin di dunia ini saudara. Saudara. Saya pergi ke beberapa negara tidak banyak sih. Tetapi di negara-negara yang saya kunjungi tersebut. Negara-negara modern dan maju tersebut. Orang miskin banyak juga. Jadi dimana saja tidak ada yang namanya. Tidak ada orang miskin. Tidak ada. Omong kosong. Ya. Itu nonsense. Itu sebab orang miskin itu ada dimana-mana. Termasuk di negara yang kaya raya. Negara yang sangat modern. Sekalipun. Jadi jelaslah. Ayat 4 ini hanya khusus bagi orang yang. Percaya dan pegang perjanjian Allah. Amen. Walau Tuhan juga masih tetap bilang. Masih tetap memberikan satu pernyataan. Pernyataan. Satu statement. Fasa ayat yang ke-11a. Karena orang miskin tidak akan berhenti jumlahnya. Selalu beranak-binak. Selalu bertambah dan terproduksi. Dalam segala perkara dengan kemajuan teknologi. Muncullah orang-orang miskin dan kelas miskin yang baru. Walau demikian. Kamu. Kamu tidak akan miskin. Ayat 4 ini. Itu sebab saudara mesti tahu. Kita harus menaklukkan. Satu. Sakit hati. Sedang. Dua. Kita harus menaklukkan roh kemiskinan kita. Ini juga berarti mengenai soal. Bahwa orang-orang yang kaya tetapi miskin rohaninya. Tuhan bilang. Kamu tidak boleh miskin lagi. Kamu harus suge. Kamu harus kaya. Kaya apa? Kaya rohani. Orang yang kaya materi. Kaya keuangannya. Kaya segala. Kaya propertinya. Saudara. Kebanyakan mereka itu miskin banget. Di bidang rohani. Daripada orang yang miskin ekonominya. Tetapi rohaninya kaya. Itu sebab kita harus eleng. Harus ingat. Bahwa apa yang ditimbang dan dinilai oleh Tuhan. Adalah perkara rohani. Katakan bobot rohani saya. Itulah yang nomor satu. Harus saya tunjukkan kepada Allah Bapak. Maka. Kalau dia kaya rohani. Dia tidak miskin. Saudara. Maka apa saja. Dia bisa terima dari Allah Bapak yang di sorga. Amen. Dan saya yakin kalau saudara setia kepada Tuhan. Dari sejak muda. Anak-anakku yang remaja. Anak-anak yud. Dari sejak muda pasangan suami istri yang masih muda baru menikah. Sudah dekat dengan Tuhan. Sudah mencapai. Mencari perkara-perkara rohani dalam hidupnya. Engkau menaklukkan sakit hati. Dan menaklukkan kemiskinan. That's why I have to say to you so plainly, clearfully, that not one single person in this world can afford many things in their life without, tanpa, the spiritual wealth. The spiritual wealth is the prime thing before the eyes of God and also it is our gaining in our life so that we can have all the profits in the finance, in the healthy, in the happiness, in the happiness, in the successfulness, in everything. If, bila, kita semuanya, all together, we all have the wealth of God, the spiritual wealth in our life. Itu sebab anak-anak Tuhan, ayat judul ini adalah ayat yang luar biasa. So, ayat yang kelima mengatakan, asal saja. Katakan, asal saja, saya mendengar baik-baik suara Tuhan alas saya, serta melakukan perintahnya dengan setia. Ya, sudah istimewa. Jadi, disini langsung kita sudah dikasih tahu, gimana aku tidak boleh miskin, berarti aku harus kaya jasmani rohani, dengan cara asal saja. Kata, asal saja adalah satu-satunya, it is solely, only single, one private, only things before the eyes of God. One in particular, satu saja, asal saja. Sedangkan, kalau syaratnya tidak asal saja, ya boleh ini syarat ini, ini. Tetapi, kalau asal saja, itu cuma satu. Katakan, cuma satu yang harus saya lakukan. Harus dengar-dengaran firman Tuhan, serta melakukan. Wow, sudah. Kata, asal saja, tidak ada pendamping yang lain, tidak ada pengikut yang lain. Ya, cuma ini. Jadi, begitu mudah, kita harus menaklukkan kemiskinan kita, termasuk sakit hati. Nanti saya juga akan menjelaskan kenapa ada hubungan dengan sakit hati ini. Saudara yang dikasih, apa yang bikin sakit hati? Nomor satu tentang sakit hati, ya. Kemiskinan saya taruh nomor dua. Apa yang bikin sakit hati? Saudara, orang yang lemah semangatnya. Jadi, ketika saudara bangun tidur, atau saudara ketika bekerja, tiba-tiba mendengar kabar, dan kemudian saudara lemas. Itu saudara lemah semangat saudara. Maka saudara akan mulai timbul sakit hati. Sakit hati ini tidak mesti terdengar karena seseorang, atau seseorang, atau seseorang, atau seseorang, atau seseorang. For example, no. Jadi, sakit hati ini bisa karena berita tentang ekonomi saudara, kerjaan saudara, partner saudara, kongsi saudara. Sakit hati bisa karena anak saudara. Saudara bukan saja mengenai soal hati saudara remuk. Tetapi sakit hati ini adalah sesuatu berita, sesuatu situasi dan kondisi yang mendadak sontak. Dari penuh sukacita, tiba-tiba, waduh ada musibah. Nah, disini kita perlu tahu, sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus tahu apa yang bikin sakit hati di dalam hidup manusia. Nah, saya membuat satu intisari dari tiga hal. Seseorang, cemas. Kecemasan, saudara, membuat lemah semangat orang. Ya, bagaimana saudara mau semangat tinggi kalau saudara cemas. Saudara tidak bisa semangatnya kuat, saudara. Karena cemas, saudara menjadi drop. Saudara punya semangat, saudara. Kemudian, sangat susah hati. Itu disebutkan di dalam 1 Samuel 1 ayat 15 dan 18. Bagaimana ibu Hana, dia menangis tanpa kata-kata di dalam rumah Tuhan. Karena dia disakiti oleh suaminya dan istri muda dari suaminya. Sedar. Sementara dia istri yang sah, dia tidak punya anak. Tapi istri yang kedua ini anaknya banyak. Itu sebab dia sakit hati. Sangat susah hati. Cemas. Habis haram. Itu sebab dia lari masuk dalam rumah Tuhan. Sendirian tidak ada kebaktian. Dan dia berlutut dan dia menangis. Dan dia berseru kepada Tuhan. Saudara. Tanpa suara, dia berseru dari hatinya kepada Tuhan. Sedara. Nah, saudara tahu kisah ini ya. Jadi, disini membuat orang menjadi lemah semangatnya. Sakit hatinya. Karena cemas, susah, dan habis harapan. Jadi, lemah semangatmu. Ini bisa terjadi pada semua pria juga. Sedara. Ketika apa? Ketika dalam keadaan yang down dan drop. Sama sekali. Itu sebab Amsa 15 ayat 13. Saudara. Hati yang sedih membuat semangat patah. Sedara. Hati yang senang membuat semangat tinggi. Tapi, hati yang sedih membuat semangat habis patah. Itu sebab, satu Yohanes 3 ayat 8. Yesus turun ke dalam dunia. Untuk menghancurkan segala pekerjaan patah semangat. Dan sakit hati. Yesus datang untuk memulihkan hati manusia yang tersakiti. Hati manusia yang sudah patah dan tidak ada semangat. Yesus datang. Supaya, katakan, Yesus datang. Supaya mulai saat ini. Saya tidak akan lagi patah semangat. Patah hati. Sakit hati. Dan rusak hati saya. Saya tidak akan terjadi lagi dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Jadi, saudara. Itu ya rentetannya. Susah banget. 1 Samuel 1.15.18 Diingatkan. Kalau kamu tetap susah. Kamu patah semangat. Amsal 15 ayat 13. Diingatkan 1 Yohanes 3 ayat 8. Yesus datang. Untuk mematahkan semua pekerjaan iblis. Patah semangat. Patah hati. Adalah pekerjaan iblis. Jadi, Saya pesan kepada anak-anakku yang masih muda dan remaja. Para yud. Kalau kalian patah hati. Karena ditinggal pacar. Atau pacar punya yang baru. Maka, Kalian tidak boleh patah semangat. Anak-anak muda. Itu pasti mengalami patah hati. Itu pasti mengalami patah hati. Ya. Para kekasih. Saya kasih tahu kepada anda bahwa. Bagi seorang yang dalam keadaan yang ruden hatinya hancur dan remuk. Ada Yesus Kristus. Ada siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus lah yang membuat segala kemenangan. Ketika kita patah hati, patah semangat. Tidak ada lagi kemajuan yang kita bisa capai. Engkau mempunyai Yesus dalam hidupmu. Ya. Dan engkau pasti menerima kemenangan dalam hidupmu. Haleluya. Ini yang pertama. Saudara berkaitan dengan ini, Saya masih ingin mengajak saudara membaca dalam dua tawari faseng ke-15 ayat yang ke-7. Satu. Dua. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amen. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, saudara. Jangan lemah semangatmu. Kalau saudara mengerita sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan saudara kepikiran terus, saudara bukan hanya saudara bisa sakit tubuhnya, tetapi saudara kehilangan anugerah Tuhan yang lain. Saudara. Karena hati saudara hancur. Dari mana saudara bisa menerima berkat? Kalau wadahnya hancur. Hati remok itu wadahnya hancur loh, saudara. Jangan main-main. Itu sebab hati kita harus dijaga. Aku gak boleh remok, aku tidak boleh hancur, aku tidak boleh berkeping-keping hatiku. Aku harus tetap teguh. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidupku. Amen. Saudara tidak akan bisa dipengaruhi. Karena kematian seseorang yang saudara cintai, sehingga saudara menjadi begitu ngelokro, engkau hancur, engkau remok hatimu, berkatmu hilang. Tak kasih tau. Itu sebab engkau tidak boleh sampai hatimu ini pecah. Enggak boleh. Katakan, hati saya tidak boleh pecah. Hati saya harus tetap kuat. Utoh, karena hati saya adalah wadah berkat saya dari Allah Bapak. Amen. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan betapa pentingnya orang mempunyai firman Tuhan. Amen. Nah, hal yang kedua, sekarang saya masuk pada berkat yang berkelimpahan. Jadi, nomor satu kenapa tadi saya katakan rasanya enggak ada hubungannya ya. Sakit hati dengan kelimpahan. Tapi ternyata sakit hati, hati yang remok, wadah yang ancur, enggak ada isinya. Isinya ancur juga. Itu sebab kalau saya dan saudara mempunyai hati yang baik, nah baru kita masuk bagian yang kedua. Katakan, ini yang harus saya terima. Berkat berkelimpahan. Kemiskinan adalah yang harus saya usir. Saya buang dari hidup saya. Demi nama Yesus. Amen. Haleluya. Saudara, hal yang kedua, tadi kita sudah lihat ya, dalam masmur fasa yang ke-34 tadi, ayat yang ke-4. Di dalam ulangan fasa 15, ayat yang ke-4. Tidak akan ada orang miskin di antaramu. Coba. Walau orang miskin, tak ada habisnya di negerimu. Ayat 11a. Jadi ini kita masuk pada bagian kedua. Bahwa saya dan saudara ada di dalam perintah Tuhan, enggak boleh miskin. Itu sebab Yohana 10, ayat yang ke-10 menyebutkan, aku datang supaya domba-domba aku mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam aku. Itu janji dari dia. Sudah. Jadi semua katakan, ternyata saya adalah anak Tuhan yang wow banget. Saudara harus patahkan segala ikatan kemiskinan. Sudah. Dimana engkau mendengar firman ini? Engkau tidak boleh miskin. Tuhan datang supaya melepaskan semua orang. Dari kemiskinan rohani, juga kemiskinan keuangan. Itu ayat yang ke-4. Dan ayat 11a. Ayat yang ke-5. Asal saja kau mendengar baik-baik suara Tuhan dan melakukan perintahnya dengan setia. Kata setia ini penting sekali. Bukan hanya melakukan perintah Tuhan, stop. Tapi ada tambahan apa? Dengan setia. Ini kualifikasi. Ini ijasanya. Ini brevetnya. Kalau kamu setia. Kamu sudah melakukan perintahku. Kamu sudah memenuhi apa aku inginkan. Mengembalikan persepuluhan. Baca firman. Mencari jiwa dan mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kamu tidak setia. Kamu cuma sebentar saja. Nanti kumat lagi. Ya kerja lagi. Berhenti lagi. Kamu tidak setia. Umat-umatan orang magelang bilang. Itu tidak setia. Kata setia adalah sampai titik, 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 titik. Empat titik. Sampai apa? Mati. Kalau orang bisa Tuhan melihat dari sorga anakku ini luar biasa. Dia setia melakukan apa yang aku firmankan. Aku tahu bahwa dia sampai mati tetap begini. Dia tetap melakukan. Loh. Tuhan tuh tahu apakah saya sebelum mati tidak setia. Dia tahu. Dia tahu saudara sampai mati setia apa tidak. Itu sebab kita harus. Kita harus pasang. Kita punya ritme kehidupan. Hidupan aku harus tetap setia melakukan firman sampai titik, titik, titik. Mati. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan angka dua tangan. Mari berdoa bersama hambanya. Ya Tuhan Yesus. Hamba menerima firman. Menyimpan di dalam hati hamba. Terjadilah seperti yang kau janji. Karena hamba belajar dari engkau. Hamba merendah kepadamu. Engkau meninggikan hamba. Dalam nama Yesus. Segala roh sakit hati. Segala roh kemiskinan. Aku hancurkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Menyucikan aku. Darah Yesus. Membasuh aku. Melingkupi hidupku. Mengamankan aku. Dalam nama Yesus. Hidupku akan diberkati. Berkemenangan. Penuh dengan gairah. Semangat yang baru. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Semua yang mendengarkan live streaming ini. Atau kapanpun. Mereka akan mendengar rekaman ini. Dan yang ada di rumahmu ini. Tidak ada satupun yang kelewatan. Engkau akan membubuhkan berkat di atas kepala mereka. Diberkatilah engkau para kekasih. Diberkati jasmani dan rohania. Kemajuan-kemajuan. Kesuksesan dan kemuliaan diberi kepadamu. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat. Dalam penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amen. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!